Jumaat calon haji asal Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter BTJ-06 Diterbangkan pada Senin 28 Mei 2023 melalui Bandara Internasional Sultan Skandar Muda dengan pesawat Boeing 777-300ER milik maskapai Garuda Indonesia menuju Arab Saudi Ada 390 jumaat haji yang tergabung dalam keloter 6 yakni berasal dari Gayolues, Kabupaten Biren, dan Loksemawe Dalam penerbangan keloter 6 terdapat jumaat haji tertua asal Gayolues atas nama Muhammad Tahir Abdussalam berusia 100 tahun Selain itu jumaat haji Aceh termuda berasal dari Kabupaten Biren atas nama Abizar Al-Aqsa berusia 18 tahun Jumaat haji tertua Muhammad Tahir menuturkan dirinya sudah pernah 3 kali gagal berangkat haji karena pandemi COVID-19 dan pembatasan usia beberapa tahun lalu Tahir merupakan seorang petani kemiri dan kopi yang tinggal di desa Marpunge, kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayolues Sudah mulai menabung sejak tahun 80-an dan Tahir mulai mendaftar haji pada tahun 2004 silam 2.400, karena yang dia aturannya tahun 2000 silam berangkat Gagal dengan COVID-19 3 kali saya inginkan Karena COVID-19 2 kali, dalam setiap kali Karena umur penerbangan tua Itu tahun 1980, setoran awal 25 juta Oh iya 25 juta? Iya Setelah tanggal tahun 1886 Selain itu, dalam Keloter 6 juga terdapat satu jemaah termuda asal Aceh yaitu Abizar Al-Aqsa berusia 18 tahun Abizar mantap berhaji untuk menemani sang ibu, lantaran harus menggantikan posisi ayahnya yang sudah meninggal dunia Segala sesuatu pun dipersiapkan Abizar jelang 4 bulan keberangkatannya ke Tanah Suci Mekah Pertama ini karena perlimpahan dari ayah Ayah sudah daftar dari 2011 Ya Alhamdulillah dapat kursi di 2023 Tapi, karena mungkin Allah sudah memanggil ayah juga Jadi mungkin Abi sebagai anak agam saboh di keluarga dari 6 bersaudara Abi menggantikan ayah untuk naik haji Untuk membantu juga mama, sekalian dapat menjaga mama Menaikan imparga haji, semoga lancar Hingga hari ini, jemaah calon haji asal Aceh yang sudah diperangkatkan ke Arab Saudi Berjumlah sekitar 2.345 jemaah haji Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh